Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nah selain mereka melakukan merger, mengganti nama, kemudian juga mengganti logo Kira Persikago ini juga menangkap pelatih baru, yakni Ramadhan Bawang Yang tentunya reputasinya mungkin semua orang sudah tahu lah bagaimana prestasinya di Indonesia Nah dengan kehadiran Ramadhan Bawang, kemudian juga dengan revolusi yang mencakup tetanah manajemen dan lain-lain Tentunya PS Tira pasti akan meningkatkan target mereka agar lebih baik dari musim-musim sebelumnya Soalnya dua musim terakhir prestasi Tira tidak bisa dibilang bagus Pada 2017 mereka hanya berada di peringkat 12 Atau satu tingkat di atas Persikago semantar musim berikutnya Bahkan lebih parah mereka ada di peringkat ke-15 Atau setingkat saja di atas Zuna negradasi Nah kondisi ini tentu membuat Tira Persikago harus melakukan revolusi di bawah Asur Ramadhan Bawang Kalau kita melihat, tangan terbesar mereka adalah, kalau saya lihat adalah Mencari pengganti Sokot Alexander Rakit Nah bumbu ada yang satu ini adalah top scorer Liga 1 2020 2018 Dan mungkin untuk materi pemain luar, saya pikir ada beberapa alternatif yang bisa dicoba ya Untuk mencari pengganti rafik itu Yang pertama adalah Siro Alves Siro Alves ini adalah debutan di Liga Indonesia Kemudian yang kedua adalah Loris Arnold Pembanyakan yang satu ini Merupakan, apa, punya pengalaman lah di Liga Indonesia karena musim sebelumnya memperkuat persilangan lelumat Kemudian yang ketiga, ada Lului para klik Dia posisinya gelandang dan pernah memperkuat klub Italia seperti Icenoa dan Cesena Nah pemain-pemain ini merupakan hasil, apa, hasil pengamatan jeli mungkin dari, 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 dari manajemen Tira Karena mereka punya pengalaman, pengalaman bagus untuk mendatangkan pemain asing baru Tapi langsung bisa berprestasi lah buat tim, berkonsumusi bagus Ambil contoh saja, tahun 2017 mereka punya Eyal Martins Yang menjadi, apa ya, atratif serangan yang bagus Kemudian musim berikutnya yaitu tadi si Alexander Rakic Dimana dia langsung mengoncar pada musim perdananya Nah, sementara untuk materi pemain lokal Andalannya masih ada Manahatilis Nusen dan Abdulis Tauro Yang saya pikir ini bisa dilabli Sama pemain timnas juga ya Karena mereka beberapa kali tampil bagus untuk berkonsumusi Indonesia Nah, melihat musim seperti ini Dengan materi yang berpaduan antara pemain baru, pemain lama, pemain andalan, dan apa ya Tarak Cikan dari Ramadamawan, saya pikir Mungkin lima besarlah, sebenarnya ini target realistis Jangan sampai materi-materi bagus seperti ini Akan membawa PS tidak kembali ke seperti 2 tim sebelumnya di 2 tim besar Tentu tidak, tidak, tidak mau seperti itu ya Ya, pokoknya kita lihat tadilah kipra-kipra tim-tim Liga 1 2019 ini Dengan terus-terusan dengan permainan yang meningkat dan kedamaian ya diantara para supporter Oke? Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati